Intro Ketimbang depan, Yamaha anggap tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika jauh lebih penting. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Intro Direktur tim Monster Energi Yamaha, Massimo Marekdi menilai tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Indonesia, jauh lebih penting ketimbang di sirkuit Sepang, Malaysia. Tentunya ada alasan khusus yang melatar belakangi penilaian Marekali itu. Sebagai menarik ketahui kalendar MotoGP 2022 sedang merampungkan side-down tes yang berguliar di sirkuit Sepang, Malaysia pada 31 Januari dan 2 Februari 2022. Kini para pembalap pun bersiap mentas di tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim pertama dikelar di sirkuit Sepang pada 5-6 Februari 2022. Setelah itu, tes pramusim MotoGP 2022 akan dikelar di sirkuit International Mandalika Indonesia pada 11 hingga 13 Februari. Belapan di sirkuit ini adalah pertama sepanjang sejarah MotoGP. Karena pertama kali, tentu, para pembalap juga baru akan beradaptasi dengan sirkuit Mandalika. Hal itu yang membuat sirkuit ini menjadi tantangan besar termasuk bagi tim Monster Energi Yamaha. Dalam pendapat saya, tes pramusim paling penting justru ada di Indonesia. Karena sirkuit Mandalika ini benar-benar baru untuk MotoGP, ucap Mary Gally. Dimana kita harus sebanyak mungkin mendapatkan informasi, utamanya juga sirkuit Mandalika bakal sebagai value awal dalam kalendar MotoGP. Lanjutnya. Seperti kemana diketahui, sirkuit Mandalika sendiri bakal menggelar balapan seri kedua MotoGP 2022. Balapan akan digelar setelah seri pertama yang berlangsung dikatar. Para pembalap bakal menjadi yang terdepan di sirkuit ini pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Pada MotoGP 2022, Yamaha bakal menggunakan modifikasi motor YZR M1. Ada pun pembalap anda menareka. Untuk musim ini adalah Franco Morpidelli dan sang juara pertahan Fabio Quartararo. Kedua pembalap ini memiliki ciri kastar sendiri dari motor yang digunakan masing-masing. Tampak keduanya memiliki warna berbeda dan kontras satu sama lain. Fabio Quartararo bakal tampil dengan warna yang menonjol adalah merah terang. Perpaduan warna ini terlihat elegan di antara pakaian balap dan motornya. Sementara bagi Morpidelli, warna hijau stabilo dominan pada motor dan baju balapnya. Hal itu semakin terlihat dalam warna di antara nomor yang terpampang jelas di depan motor. Jelang MotoGP Mendalika Dornaspot Syarat Valentino Rossi Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang MotoGP Mendalika 2022 CEO Dornaspot yakni Carmelo Espeleta meyakini ajang balapnya akan tetap populer meskipun tanpa Valentino Rossi. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 akan menjadi musim yang berbeda karena tak lagi menampilkan pembalap ikoniknya, Valentino Rossi. Pria yang menginjak 43 tahun tersebut memutuskan untuk pensiun dari MotoGP setelah tak mampu lagi bersaing dengan para pembalap muda. Kehilangan sosok pembalap veteran yang telah membawa banyak peminat MotoGP rupanya tidak membuat Carmelo Espeleta khawatir. Menurutnya tidak ada yang bisa melawan usia dalam dunia olahraga. Espeleta juga yakin MotoGP tidak akan kehilangan popularitas meskipun tanpa Rossi. Dalam olahraga, usia sangat penting, tergantung apa yang dilakukan. Saya pikir sejak dua musim lalu, balapan Rossi telah selesai. Ujar Espeleta seperti dilansir dari Marka pada Jumat 4 Februari. Espeleta pun menyampaikan terima kasih kepada Rossi atas kontribusinya yang begitu besar untuk MotoGP dan menurutnya, meminta peraih sembilan gelar juara dunia itu untuk terus balapan bukanlah tindakan yang sopan. Saya hanya berterima kasih kepada Valentino Rossi atas apa yang telah dilakukan. Saya tidak bisa memintanya untuk balapan lagi. Ujar Espeleta. Selain itu, Espeleta menilai bahwa nama Rossi tak benar-benar hilang karena telah meninggalkan penerusnya melalui Akademi VR48 di MotoGP. Dia sudah memiliki warisan di MotoGP dengan VR46. Persitasinya sangat mengesankan. Dengan Akademi yang berbeda di Tavulia itu, kata Espeleta. Tim VR46 besutan Rossi tersebut akan debut di kelas MotoGP pada musim 2022 dengan menampilkan duit Luka Marini dan Barko Beseci di atas motor Ducati Desmosa di Cijipi. Tim tersebut juga akan ikut tampil dalam gelaran perdana MotoGP Mandalika 2022 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 20 Maret 2022 mendatang. Sebelumnya, sirkuit Mandalika juga akan menggelar tes pramusim yang akan diadakan pada 11 hingga 13 Februari 2022. Ujian indahnya sirkuit Mandalika, John Mayer dan Alec Rins tak sabar balapan di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Para pembelap MotoGP akan segera merasakan langsung asfal sirkuit Mandalika saat tes pramusim 2022 dilaksanakan pada 11 hingga 13 Februari 2022 mendatang. Para rider kelas dunia itu pun sangat antusias menyambut sirkuit baru di kalender MotoGP tersebut, termasuk dua pembelap Suzuki Xter, yakni John Mayer dan Alec Rins. Bagi Rins, balapan di sirkuit Mandalika mungkin akan menjadi salah satu seri yang akan paling dinantikan. Mereka sadar bahwa penggemar mereka di tanah air sangatlah banyak. Pendukung Suzuki terbilang besar di Indonesia dan hal itu membuat Rins semakin antusias balapan di sirkuit yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat tersebut. Selain faktor dukungan Rins juga, pengagumi tata letak dari sirkuit Mandalika. Rins kagum dengan tata letak sirkuit Mandalika yang sangat baik. Apalagi semua itu dibangun dari nol, jadi ia semakin kagum dengan proses pembuatan sirkuit berstandar internasional tersebut. Dengan berbagai alasan itulah Rins semakin tidak sabar menjalani tes pramosim balapan di MotoGP Indonesia 2022. Seri Indonesia akan menjadi balapan kedua di MotoGP 2022, tepatnya akan berlangsung pada 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika adalah hal yang baik untuk kami, Rins dan Mir, serta tim Suzuki X-Star. Karena kami memiliki banyak fans dari Indonesia, kami juga sangat tertarik dengan sirkuit Mandalika yang dibangun dari nol serta memiliki tata letak yang sangat baik. Saya sudah sangat ingin tampil di sana, jelas Rins dalam sebuah jumpa pers virtual, Jumat 4 Februari 2022. Mir sendiri sepaka dengan Rins bahwa tata letak sirkuit Mandalika sangat luar biasa. Namun, hal yang dikagumi Mir akan sirkuit Mandalika adalah lokasi treknya berada di pinggir pantai, yang otomatis menambah keindahan trek tersebut. Saya entusias berlapan di sirkuit Mandalika. Hal itu karena sirkuit ini dibangun di dekat pantai dan diciptakan dari nol. Seperti kata Rins, pendukung kami di Indonesia sangatlah luar biasa. Sambung Mir Menariknya tentunya melihat para aksi pembalap kelas dunia, akhirnya kembali balapan di Indonesia. Indonesia kini ikut ambil bagian dalam menyukseskan ajang balap Matajibi. Sambung Mir Sambung Mir